Meskipun ini adalah alam spiritual matahari agung yang ilusif, rasa sakit yang dirasakannya sangat nyata. Rasa sakit yang mencabik-cabik jiwa seperti itu sudah cukup untuk membuat orang biasa menjadi gila. Ling Xiao dapat melihat dengan jelas bahwa ada gumpalan ki hitam di dalam pikirannya. Itu adalah ki yin ekstrim yang datang bersama dengan ki bawaan. Dalam roh Ling Xiao, energi dewa yang menempati 80% dan energi dewa yin menempati 20%. Bakat semacam ini sangat bagus, tetapi masih jauh dari tingkat roh primordial yang murni. Kekuatan mental roh primordial yang murni dipenuhi dengan kekuatan ilahi yang tertinggi. Oleh karena itu, bahkan jika seseorang memvisualisasikan matahari agung dan duduk bersila di matahari bima sakti, seseorang tidak akan merasakan sakit apapun. Demikian pula halnya dengan cara para kultifator alam roh matahari agung mengidentifikasi roh primordial yang murni. Semakin banyak energi yin yang dimiliki seseorang, semakin banyak pula rasa sakit yang harus ditanggungnya. Jika jiwa seseorang belum mencapai tingkat roh primordial yang murni, seseorang bahkan tidak akan mampu bertahan selama satu jam, apalagi dua jam. Namun, seberapa kuatkah tekat Ling Xiao? Rasa sakit seperti itu menyebar, tetapi tatapan Ling Xiao masih sangat tenang. Batu jiwa yang adalah harta karun tertinggi dari yang murni. Kemungkinan besar, bahkan kedua orang tua itu, Jue Chen dan Dao Ispure Yang, tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Ling Xiao tersenyum tipis, sedikit kegembiraan terlihat di matanya. Tujuan utama dari grid solar spirit tier bukanlah untuk menguji pure yang primordial spirit, tetapi untuk menempa pure yang primordial spirit. Dengan menggunakan energi yang yang ekstrim di Yang Soul Stone, seseorang dapat memurnikan energi yin dalam pikirannya, yang memungkinkan pikirannya untuk akhirnya memadat dan berubah menjadi pure yang primordial spirit. Weng! Ling Xiao duduk bersila di atas matahari. Tubuhnya dikelilingi oleh api yang berkobar. Panasnya membakar dan mengerikan. Tubuh Ling Xiao memancarkan secercah cahaya keemasan yang berubah menjadi pusaran air samar. Pusaran air itu mulai melahap kekuatan ilahi matahari di sekitarnya secara perlahan. Ling Xiao tahu bahwa kekuatan batu jiwa yang itulah yang membakar jiwanya dan menyebabkannya kesakitan. Dan pada saat ini, Ling Xiao mengambil inisiatif untuk menyerap batu jiwa yang serpihan cahaya kemasan menyatu ke dalam jiwa Ling Xiao, dan serpihan ki hitam perlahan menghilang, berubah menjadi ketiadaan. Ling Xiao tahu bahwa ki hitam itu adalah kekuatan dewa yin yang dibawa secara bawaan, dan hanya batu jiwa yang yang dapat memurnikannya. Seluruh tubuh Ling Xiao bersinar, dan ada perasaan hangat di sekujur tubuhnya. Itu adalah kenyamanan yang tak terlukiskan, dan rasa sakit itu perlahan menghilang. Ledakan Ling Xiao menghirup dan mengembuskan kekuatan ilahi yang yang ekstrim, dan galaksi di sekitarnya bergetar. Cahaya tak berujung menyelimuti dirinya, dan seolah-olah seluruh dunia bergetar bersama nafasnya. Ling Xiao memasuki kondisi kultivasi. Zhao Ritian, Grandmaster Jiao Mu, Grandmaster Chong He, Grandmaster Chong Ming, dan Grandmaster Chun Shen juga memvisualisasikan langit berbintang dan memasuki alam spiritual matahari besar. Namun, setelah hanya 15 menit, Grandmaster Chun Shen, Grandmaster Chong Ming, dan Grandmaster Chong He keluar dari alam spiritual matahari agung yang penuh ilusi. Wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan, dan wajah mereka memerah secara tidak normal. Rasa sakit yang membakar jiwa semacam itu membuat mereka hampir gila, jadi mereka menahannya selama seperempat jam, tetapi mereka tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Namun, Grandmaster Jiao Mu berhasil bertahan selama satu jam, tetapi ia segera terbangun. Ini terlalu menakutkan. Tingkatan spiritual matahari agung ini sungguh aneh. Aku ingin tahu berapa lama Tuan Muda Ling dan Zhao Ritian dapat bertahan. Guru Jiao Mu berpikir dalam hati sambil melihat Ling Xiao dan Zhao Ritian yang masih duduk bersila dalam formasi susunan. Di ruang rahasia Aula Master Surgawi, Ling Jue Chen dan guru spiritual Chun yang sama-sama memperhatikan tahap ketiga. Meskipun alam spiritual matahari agung ini adalah formasi yang telah kami buat, kami juga tahu keberadaannya, tetapi kami tidak tahu alasan dibalik keberadaannya. Batu atribut yang yang berharga itu jelas merupakan barang yang luar biasa, dan Anda benar-benar bersedia mengeluarkannya. Tampaknya keberusahaan sekuat tenaga untuk mendapatkan pil pengembalian jiwa. Ling Jue Chen memandang guru spiritual Chun yang dan berkata, Kita tidak punya banyak waktu lagi. Kita harus segera menyempurnakan pil pengembalian jiwa. Tidak peduli seberapa berharganya batu itu, tidak ada gunanya jika tidak bisa diubah menjadi kekuatan. Semoga tebakanku benar. Ling Xiao dan Zhao Ritian mungkin benar-benar menjadi kunci untuk menyempurnakan pil pengembalian jiwa. Guru spiritual Chun yang mendesah ringan. Kamu telah menyingkirkan Zhao Ritian. Bukankah itu berarti Ling Xiao mungkin memiliki roh primordial yang murni? Bocah itu menyembunyikannya terlalu dalam. Bahkan aku pun tertipu olehnya. Ling Jue Chen berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Mungkin itu tidak benar. Aku tidak bisa melihat keduanya. Bahkan ramalan rahasia surgawi milikku tidak bisa melihat takdir mereka. Aneh sekali. Ada sedikit keraguan di mata tua pendeta Pureyang. Alam spiritual matahari agung. Waktu berlalu dengan lambat. Dua jam hampir berakhir. Tiba-tiba, rangan teredam terdengar. Zhao Ritian terbangun. Wajah Zhao Ritian sangat jelek. Jejak ketakutan terlihat di matanya. Di alam spiritual matahari agung, Zhao Ritian merasa seolah-olah dia akan mati. Zhao Ritian adalah seorang jenius. 99 persen energi mentalnya adalah energi dewa yang hanya ada sedikit jejak energi dewa yin. Namun, jejak kecil energi dewa yin inilah yang menyebabkannya menderita sakit luar biasa saat ia hampir mencapai batas dua jam. Rasanya seperti ia terlempar ke matahari. Seluruh tubuhnya mulai terbakar dan meleleh. Jiwanya terbakar menjadi ketiadaan. Rasa sakitnya tak terlukiskan. Pada akhirnya, Zhao Ritian tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dia mundur dari alam spiritual matahari agung. Kalian semua sudah bangun. Walaupun aku tidak mencapai tanda dua jam, kalian bangun lebih awal dariku. Bagaimana dengan Ling Xiao? Apakah dia sudah bangun sejak lama? Apakah dia kabur karena terlalu malu untuk menghadapi siapapun? Zhao Ritian mencibir. Wajahnya sangat jelek. Dia tidak menyangka Ling Xiao akan mampu bertahan lebih lama darinya. Hanya ada satu kemungkinan. Ling Xiao sudah lama gagal. Tuan Muda Zhao, Ling Xiao masih berada di alam spiritual. Matahari Agung. Xia Yan tertawa getir. Jejak keterkejutan terlihat di matanya saat dia menunjuk ke arah tertentu. Wajah Zhao Ritian membeku. Dia berbalik dan melihat Ling Xiao duduk dalam kegelapan. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi mental yang aneh. Dia tampaknya berada dalam kondisi pemahaman Dao yang mendalam. Bagaimana ini mungkin? Mengapa dia belum bangun juga? Wajah Zhao Ritian dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia telah mengalami alam spiritual matahari agung secara pribadi. Dia tahu betapa mengerikannya itu. Selain itu, Zhao Ritian juga telah menemukan rahasia alam spiritual matahari agung. Semakin banyak energi Dewa Yin yang dimiliki seseorang, semakin menyakitkan jadinya. Dia hanya memiliki sedikit energi Dewa Yin. Namun, dia hampir mati karena rasa sakitnya. Bakat Ling Xiao tidak mungkin lebih kuat darinya, bukan? Tetapi mengapa Ling Xiao belum bangun? Tuan Muda Zhao, susunannya bekerja dengan baik. Ini berarti Ling Xiao masih berada di alam spiritual matahari agung. Xia Yan berkata perlahan. Jejak keterkejutan terlihat di matanya. Bahkan Xia Yan tidak percaya bahwa Ling Xiao akan menjadi orang yang mencapai akhir. Sudah kuduga, Tuan Muda Ling pasti akan lolos. Master Jiao Mu terkekeh. Matanya penuh dengan kegembiraan. Kekagumannya terhadap Tuan Muda-Nya telah lama mencapai titik kebutaan. Apapun yang terjadi, dia akan selalu percaya pada Ling Xiao. Dua jam berlalu sangat cepat, dan Ling Xiao masih berada di alam spiritual matahari agung. Satu-satunya perbedaan adalah tubuh Ling Xiao mulai memancarkan untayan cahaya kemasan. Cahaya itu sangat murni dan mengandung jejak rune misterius. 232 Alam roh matahari agung memang merupakan alam ilusi. Ketika roh orang biasa ditarik ke dalamnya, mereka hanya bisa menahannya secara pasif. Tetapi Ling Xiao telah lama memahami rahasia alam roh matahari agung dan tahu bahwa jika ia ingin mendirikannya, ia harus memiliki batu jiwayang. Adapun cermin roh matahari agung dan batu jiwayang, keduanya hanya dapat didirikan di Tanah Suci Jalan Bela Diri 10.000 tahun yang lalu. Oleh karena itu, Ling Xiao menduga bahwa Ling Juechen dan guru spiritual yang murni mungkin telah memperoleh resep pil pengembalian jiwa dan batu jiwayang dari beberapa reruntuhan kuno. Ling Xiao mengolah teknik mistik pemakan surga, sehingga ia juga dapat melahap dan memurnikan kekuatan batu jiwayang. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk tinggal di alam spiritual matahari agung dan terus-menerus memurnikan kekuatan batu jiwayang untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya. Kekuatan dewa yin disempurnakan sedikit demi sedikit. Kekuatan dewa yang memancarkan cahaya terang dan perlahan menguat. Terlebih lagi, Ling Xiao merasa bahwa kekuatan rohnya tampaknya telah menembus lapisan penghalang dan memasuki lautan luas. Alam Master Alkimia Tingkat Tinggi Siapa yang mengira bahwa pemurnian batu jiwa yang justru akan membuat kekuatan roh Ling Xiao meningkat? Begitu saja, Ling Xiao duduk bersila di alam roh matahari agung, melupakan segalanya dan tenggelam dalam pemahaman dao yang mendalam. Siapa yang mengira bahwa roh esensi yang murni benar-benar dia? Sepertinya kita semua tertipu oleh bocah nakal ini. Di ruang rahasia, mata Ling Jue Chen menampakkan jejak keterkejutan. Sekalipun dia telah lama menduga bahwa Ling Xiao mungkin adalah orang yang memiliki roh esensi yang murni, dia masih merasa sulit mempercayainya pada saat ini. Itu seharusnya tidak salah. Sekarang, saat dia bangun dari alam roh matahari agung, kita bisa mulai memurnikan pil pengembalian jiwa. Asalkan kita berhasil menembus alam mulia, kita pasti bisa memperjuangkan kesempatan besar. Memikirkan hal ini, mata guru spiritual pure yang tak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan sedikitpun kegembiraan. Ling Xiao duduk bersila di alam roh matahari agung selama tiga hari tiga malam. Ketika jejak terakhir kekuatan batu jiwa yang disempurnakan dan diserap olehnya, dia perlahan terbangun. Meningkatkan kekuatan dewa yang sebesar 1%. Batu jiwa yang ini benar-benar harta karun yang murni yang legendaris. Jika aku memiliki beberapa lusin keping, mungkin aku dapat pulih ke alam roh esensi yang murni. Jejak rasa kasihan muncul di mata Ling Xiao. Awalnya, kekuatan dewa yangnya hanya mencapai 80%. Sekarang, setelah menyempurnakan kekuatan batu jiwa yang, kekuatannya telah mencapai 81%. Roh lahir dari surga, tempat yin dan yang hidup berdampingan. Sangat sulit untuk memurnikan energi dewa yin. Biasanya, seseorang hanya dapat memurnikannya dengan meningkatkan tingkat kultifasi mereka. Hanya harta karun yang murni yang menantang surga seperti batu jiwa yang yang dapat memurnikan kekuatan dewa yin dan menumbuhkan roh primordial yang murni. Ketika Ling Xiao membuka matanya, dia melihat dua sosok di depannya. Salah satu dari mereka berambut putih dan berjanggut, dan mengenakan jubah putih. Ia tampak seperti makhluk transcendent, dan matanya penuh dengan perubahan dan kebijaksanaan. Salah satu dari mereka berwajah tampan dan mengenakan jubah hitam. Rambut hitamnya yang panjang terurai di bahunya, dan dia tampak percaya diri dan tidak terkendali. Dia tampak berusia tiga puluhan atau empat puluhan, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Pria tua berambut putih itu adalah guru spiritual Chun Yang. Sedangkan pria parubaya berjubah hitam itu, Ling Xiao merasakan ada yang tidak asing. Dia adalah penasihat kekaisaran Grand Wilderness, Ling Juechen. Teman muda Ling, kita bertemu lagi. Kata Sagepure yang sambil tersenyum. Salam, guru spiritual yang murni. Paman, lama tak berjumpa. Ling Xiao tersenyum saat tatapannya tertuju pada wajah guru spiritual Chun Yang dan Ling Juechen. Jejak kecanggungan muncul di mata Juechen. Dia terbatuk pelan dan berkata sambil tersenyum, Ling Xiao, saat kamu kembali ke ibu kota, pamanmu sedang berkultivasi tertutup. Jangan marah karena aku tidak melihatmu. Ketika dia memikirkan bagaimana Ling Xiao kembali ke kediaman Raja Iblis sendirian, mengalahkan Ling Tianqi, menekan si Tian Luo, menantang sekte binatang sepuluh ribu, bersinar terang di ibu kota, dan bahkan diburu oleh dunia bawah, Ling Juechen tersipu malu. Lagi pula, saat Ling Zen masih ada, Ling Juechen bisa dikatakan sebagai sahabat Ling Zen. Namun, Ling Juechen tidak merawat putra sahabat lamanya dengan baik. Bakat Ling Xiao juga mengejutkannya. Bakat bela dirinya tidak hanya luar biasa, tetapi juga bakat luar biasa dalam Dao of Bills. Dibandingkan dengan Ling Xiao, bahkan Zhao Ritian pun tidak ada apa-apanya. Apa yang kau katakan, paman? Kalau bukan karena intimidasi rahasiamu, situa Heqing itu pasti sudah berusaha membunuhku sejak lama. Ling Xiao tidak akan cukup berterima kasih padamu. Ling Xiao tersenyum tipis. Meskipun guru spiritual Chun yang datang pada hari kompetisi akhir tahun, itu semua karena guru Jiaomu. Orang yang benar-benar membuat Heqing merasa khawatir adalah Ling Juechen. Setelah berbincang-bincang sebentar, Ling Xiao mengetahui bahwa dia telah duduk di alam spiritual matahari besar selama tiga hari tiga malam. Xia Yan, Zhao Ritian, Xia Hong Xiu, dan yang lainnya sudah pergi. Zhao Ritian, khususnya, tidak yakin. Sebelum pergi, dia bahkan mengatakan bahwa dia akan meluangkan waktu untuk memberi Ling Xiao pelajaran. Setelah melewati tiga ujian konferensi alkemis, yang mengejutkan para alkemis di ibu kota adalah bahwa bakat Ling Xiao dalam Daopil tidak kalah dengan bakat bela dirinya. Bahkan, itu bahkan lebih mengerikan. Mampu mengalahkan jenius nomor satu di daerah 8D Solates, Zhao Ritian, membuat semua orang merasa bahwa Ling Xiao tidak terduga. Jiaomu sudah kembali. Teman muda Ling, aku yakin kamu punya banyak pertanyaan tentang konferensi alkemis ini, kan? Sebenarnya, konferensi alkemis ini dipersiapkan demi menyempurnakan pil pengembalian jiwa. Guru spiritual Chun yang tersenyum tipis dan mengungkapkan motif sebenarnya. Itu benar. Ling Xiao, aku masih harus berterima kasih padamu karena telah membantu kencing menawar rumput pengembalian jiwa di pelelangan terakhir, dan juga teknik pemurnian jiwa kecil yang kau berikan kepada kami. Hanya karena inilah guru spiritual Chun yang dan aku mampu menembus kerana ahli alkimia yang tiada taraf. Aku yakin kau tahu tentang ramuan kebangkitan. Kami mendapatkan resepnya dari sebuah relik kuno. Karena ini terkait dengan rahasia untuk menerobos dari alam surgawi ke alam mulia, kami tidak bisa membiarkan orang-orang dari sekte matahari bulan dan sekte seribu binatang mengetahuinya. Namun, meskipun pil pengembalian jiwa hanyalah pil alkimia yang tiada taraf, pil itu mengandung kekuatan langit dan bumi. Bahkan jika guru spiritual Chun yang dan aku bekerja sama, kami mungkin tetap gagal. Namun, dalam formula pil kuno yang kami peroleh, ada catatan yang mencatat metode pemurnian pil pengembalian jiwa dengan roh primordial yang murni, serta metode pengujian roh primordial yang murni. Itulah sebabnya konferensi alkemis hari ini diadakan. Ling Juechen menjelaskan tujuan konferensi alkemis. Meskipun Ling Xiao sudah menebaknya, dia masih berpura-pura tercerahkan. Begitu ya. Jadi menurutmu aku adalah roh primordial yang murni. Tatapan aneh muncul di mata Ling Xiao. Dia tidak menyangka akan membuat kesalahan besar dalam memurnikan batu jiwayang. Mereka yang lahir dengan roh primordial yang murni adalah anak kesayangan surga dan bumi. Bagaimana mungkin seseorang dengan keberuntungan besar muncul di tempat seperti kerajaan kuno kehancuran besar? Jika mereka mengikuti metode pemujian, bahkan jika Ling Juechen dan guru spiritual Chun yang memeriksa semua alkemis, mereka mungkin akan kecewa. Mereka tidak menyangka bahwa seekor kucing buta akan menabrak tikus mati dan bertemu dengan Ling Xiao. Petui-petui-petui, tikus mati apa, pikir Ling Xiao dalam hati. Pada saat yang sama, ia penasaran dengan formula pil kuno yang diperoleh Ling Juechen dan guru spiritual Chun yang. Bisakah Anda memperlihatkan formula pil pengembalian jiwa? Dua ratus tiga puluh tiga. Di ruang rahasia Aula Master Surgawi, Ling Xiao melihat resep pil pengembalian jiwa. Lebih tepatnya, itu adalah sepotong batu biok kuno yang dapat diawetkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya setelah dicetak dengan energi spiritual. Rumput pengembalian jiwa, kristal biok, buah jiwa emas. Ini memang resep untuk pil pengembalian jiwa. Mata Ling Xiao berbinar saat dia berpikir dalam hati. Terlebih lagi, dia merasakan aura yang familiar dari batu biok kuno itu. Informasi tentang roh primordial yang murni dalam surat tulisan tangan itu sebenarnya ditinggalkan oleh seorang senior dari sekte Changshen. Itu terjadi setidaknya 4 hingga 5 ribu tahun yang lalu. Dari mana kamu mendapatkan batu biok kuno ini? Ling Xiao menahan kegembiraannya dan bertanya pada guru spiritual Pure Yang dan Ling Juechen. Kami menemukan batu biok kuno ini di salah satu mystical grounds. Sayangnya, alam rahasia itu diselimuti oleh segel yang kuat, dan kami tidak dapat memecahkan segel itu sama sekali. Kami hanya berhasil memperoleh beberapa harta karun dari pinggiran, dan salah satunya adalah sepotong batu biok kuno ini. Ling Juechen tidak menyembunyikan apapun dari Ling Xiao dan tersenyum. Alam rahasia. Bibir Ling Xiao melengkung. Jika tebakannya benar, alam rahasia yang dibicarakan Ling Juechen dan guru spiritual Pure yang adalah alam rahasia umur panjang. Alam rahasia panjang umur adalah ruang yang diciptakan Ling Xiao dan Jin sebersama-sama. Itu adalah tempat pelatihan bagi para pengikut Sekte Chang Shen dan berisi banyak harta karun Sekte Chang Shen. Setelah 10.000 tahun, Sekte Chang Shen telah melemah hingga ke titik ini. Bukan hanya pohon pencerahan yang hampir hancur, tetapi alam rahasia umur panjang juga hilang. Ling Xiao telah berencana untuk memindahkan alam rahasia panjang umur setelah dia menjadi lebih kuat dan mengambil harta karun di dalamnya untuk memperkuat Sekte Chang Shen. Namun, dia tidak menyangka akan merasakan aura alam rahasia panjang umur dari batu diok kuno. Alam rahasia berada di pegunungan binatang buas, tapi segelnya terlalu kuat dan tidak bisa ditembus. Kebanyakan orang tidak tahu tentang ini. Hanya aku, Juechen, dan Yang Mulia yang tahu tentang ini. Kami semua berspekulasi bahwa mungkin hanya dengan menerobos ke alam mulia, kami dapat menembus segel. Itulah sebabnya kami ingin menyempurnakan pil pengembalian jiwa sesegera mungkin. Jika harta karun seperti pil pengembalian jiwa dapat ditemukan di wilayah luar, alam rahasia itu pastilah luar biasa. Akan tetapi, kami juga takut kalau-kalau keadaan akan berubah seiring berjalannya waktu, maka dari itu kami ingin menyempurnakan pil pengembalian jiwa sesegera mungkin untuk mencapai alam mulia. Kata Sagepure yang perlahan. Jika aku mengikuti metode Gio Kuno untuk memurnikan pil pengembalian jiwa, seharusnya tidak ada masalah. Kapan Anda berencana untuk mulai memurnikan pil? Ling Xiao menganggup dan bertanya. Tentu saja, semakin cepat semakin baik. Semua ramuan herbal telah disiapkan. Jika Anda merasa siap, maka kita bisa mulai sekarang. Sedikit urgensi muncul di mata Jue Chen. Bagus, aku baik-baik saja dengan itu. Ling Xiao berkata sambil tersenyum. Metode yang tercatat dalam batu Gio Kuno sebenarnya sangat sederhana. Roh primordial yang murni disukai oleh takdir langit dan bumi. Roh itu mengandung kekuatan ilahi yang murni dan memiliki hubungan misterius dengan langit dan bumi. Roh itu dapat berkomunikasi dengan kehendak langit dan bumi dan memasukkannya ke dalam pil kebangkitan. Oleh karena itu, roh primordial yang murni setara dengan medium, yang menuangkan kehendak langit dan bumi ke dalam esensi obat roh, dan akhirnya memadatkan pil pengembalian jiwa yang sebenarnya. Kalau saja ada seorang Grandmaster Alkimia Sejati yang dapat berkomunikasi dengan kehendak langit dan bumi serta memurnikan pil pengembalian jiwa dengan kekuatan tertinggi, hal itu tidak akan begitu merepotkan. Menurut pendapat Ling Xiao, jika Jue Chen dan Sage Pure yang ingin memurnikan pil pengembalian jiwa, metode roh primordial Pure yang adalah pilihan yang tepat. Sayangnya, Ling Xiao tidak memiliki roh primordial yang murni, jadi metode ini tidak akan berhasil padanya. Namun, aku punya satu permintaan. Ling Xiao menatap Jue Chen dan Sage Pure yang lalu berkata. Permintaan apa? Pil pengembalian jiwa harus disempurnakan olehku. Kalian berdua tidak boleh ikut campur. Kalau tidak, kita pasti akan gagal. Kata Ling Xiao dengan tegas. Apa, Anda akan menyempurnakannya? Jue Chen dan Sage Pure yang tercengang, dan jejak keterkejutan muncul di mata mereka. Tidak, Ling Xiao, kau tidak tahu, tapi ramuan roh untuk pil pengembalian jiwa terlalu berharga. Kami sudah lama mencarinya, tapi kami hanya berhasil mengumpulkan dua bagian. Jika kau gagal, maka kami tidak akan punya kesempatan sedikitpun. Jangan biarkan emosimu memengaruhi keputusanmu. Jue Chen buru-buru menggelengkan kepalanya tanda menolak. Sungguh lelucon. Jue Chen dan Sage Pure yang sama-sama merupakan alcemi Grandmaster yang tak tertandingi, tetapi bahkan mereka tidak percaya diri dalam memurnikan soul return pil. Tidak peduli seberapa berbakatnya Ling Xiao, dia pasti tidak dapat dibandingkan dengan mereka berdua. Ledakan. Pada saat itu, tubuh Ling Xiao memancarkan gelombang spiritual yang dahsyat. Gelombang itu seluas dan semegah lautan, dan sangat murni. Ini adalah, kekuatan spiritual seorang Grandmaster Alkimia tingkat tinggi. Tubuh Sage Pure yang bergetar, dan ekspresinya yang awalnya tenang berubah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan spiritual ini begitu agung dan murni sehingga bahkan seorang Grandmaster Alkimia yang tak tertandingi seperti dia merasa sedikit tertekan. Meskipun kekuatan spiritual Ling Xiao hanya setingkat alcemi Grandmaster tingkat tinggi, namun kekuatan spiritualnya sangat murni, tanpa sedikit pun kotoran. Bahkan lebih murni daripada alcemi Grandmaster yang tiada taraf. Tapi berapa umur Ling Xiao? Seorang pemuda berusia 16 tahun ternyata lebih kuat daripada orang tua seperti dia, yang telah hidup selama lebih dari 100 tahun. Bagaimana dia bisa hidup? Bahkan jika Ling Xiao mulai memola alkimia di rahim ibunya, dia mungkin tidak akan memiliki kekuatan spiritual yang begitu menakutkan. Dasar bocah nakal, kau benar-benar monster. Wajah Jue Chen juga dipenuhi dengan keterkejutan. Akhirnya, dia tertawa getir. Ling Xiao, katakan sejujurnya. Apakah kamu mengalami transformasi yang mengerikan hanya dalam waktu 3 tahun? Apakah kamu menjadi murid dari orang yang luar biasa? Dan harta karun seperti teknik pemurnian jiwa kecil bukanlah sesuatu yang bisa diambil sembarang orang. Jue Chen bertanya sambil menatap Ling Xiao dalam-dalam. Itu benar. Ling Xiao menganggup dan tersenyum. Tentu saja aku tidak mungkin memiliki keberuntungan seperti itu di sekte umur panjang. Setahun yang lalu, saya bertemu dengan seorang pria tua berjanggut putih. Dia berkata bahwa kekuatan spiritual saya kuat secara alami dan cocok untuk alkimia, jadi dia memberikan semua pengetahuan alkimianya kepada saya. Teknik pemurnian jiwa kecil juga diberikan kepada saya olehnya. Lebih jauh lagi, dia bahkan memurnikan pil dao tertinggi untuk membersihkan sum-sum tulangku. Itulah sebabnya aku dapat terlahir kembali, dan kultifasiku melonjak pesat dalam waktu singkat. Ling Xiao melontarkan omong kosong, mengikuti perkataan Jue Chen dan melimpahkan semua kesalahan pada tuannya yang tidak berdasar itu. Sesuai dengan yang diharapkan. Ling Jue Chen dan Sagepure yang saling berpandangan dan menganggup dalam hati. Kalau saja dia tidak memiliki warisan yang lengkap, tidak peduli seberapa hebat bakat Ling Xiao, mustahil baginya untuk menjalani transformasi sebesar itu dalam waktu yang sesingkat itu. Dan Ling Xiao memiliki roh primordial yang murni, jadi wajar saja jika senior itu sangat menghormatinya. Meskipun Ling Jue Chen dan Sagepure yang tidak benar-benar memahami arti dari roh primordial yang murni, mereka tahu bahwa mereka yang memiliki roh primordial yang murni pastilah satu dari sejuta. Itu bukan masalah kecil. Pil dao tertinggi yang membersihkan sum-sum seseorang. Senior itu pasti seorang ahli alkimia yang tak tertandingi. Saya ingin tahu apa gelarnya. 234 Guru tidak memberitahuku namanya, tetapi dia biasanya suka minum dan memiliki labu besar yang tergantung di pinggangnya. Dia tampak tidak bermartabat dan menyukai anggur dan makanan enak. Dia menjelajahi dunia dan keberadaannya tidak pasti. Guru hanya mengatakan kepadaku bahwa dia akan datang dan menemuiku ketika waktunya tepat. Ling Xiao melontarkan omong kosong, langsung mengikuti kata-kata Guru Chun Yang. Bagaimanapun juga, Master Chun Yang tidak mungkin menemukan master yang tidak berdasar itu untuk memverifikasinya. Seorang alkemis agung dengan labu besar tergantung di pinggangnya dan yang menyukai anggur dan makanan enak. Mungkinkah orang itu? Tubuh Guru Chun Yang bergetar, dan jejak kegembiraan muncul di matanya. Siapa ini? Jue Chen bertanya dengan ragu. Apakah kau ingat lelaki tua yang linglung yang pernah kuceritakan kepadamu sebelumnya? Beberapa dekade yang lalu, di bawah bimbingannya aku berhasil menjadi seorang alkemis Grandmaster tingkat tinggi. Dia adalah alkemis Grandmaster paling misterius di seluruh wilayah 8D Solates, dan bisa dibilang dia adalah alkemis Grandmaster terkuat. Aku pernah melihatnya memurnikan pil tingkat tertinggi dengan api di telapak tangannya tanpa menggunakan kuali pil. Guru Chun Yang tampak sedikit bersemangat saat dia menarik napas dalam-dalam. Kebetulan, lelaki tua yang linglung itu juga suka anggur dan makanan enak. Dia punya labu besar yang tergantung di pinggangnya dan suka bepergian kemana-mana. Aku hanya melihatnya sekali. Sebenarnya dia adalah lelaki tua yang tidak waras. Tidak heran kau berubah begitu banyak, Ling Xiao. Sungguh keberuntunganmu untuk dihargai olehnya. Jue Chen juga menjadi bersemangat saat mendengar nama lelaki tua yang linglung itu. Dia menatap Ling Xiao dengan iri. Konon, lelaki tua yang linglung itu telah menjadi seorang alkemis agung 100 tahun yang lalu. Dia adalah orang paling misterius di seluruh wilayah 8D Solates. Siapakah yang mengira bahwa Ling Xiao akan mengangkatnya sebagai gurunya? Bahkan Guru Chun Yang dan Ling Jue Chen sedikit iri dengan keberuntungan sebesar itu. Orang tua yang kacau balau. Apa-apaan, benarkah ada orang seperti itu? Ekspresi Ling Xiao sedikit aneh saat dia berpikir dalam hati. Dia tidak menyangka bahwa orang yang dia buat-buat akan disalahartikan oleh Master Chun Yang. Namun, Ling Xiao juga sedikit penasaran dengan Master Chun Yang. Di daerah 8D Solates, siapapun yang bisa menerobos menjadi Grand Master Alkemis pastilah orang yang luar biasa. Guruku pernah mengatakan kepadaku bahwa aku memiliki roh primordial yang murni dan bahwa aku diberkati oleh langit dan bumi. Oleh karena itu, meskipun aku hanya seorang guru alkimia kelas atas, aku masih lebih kuat daripada banyak guru alkimia kelas tak tertandingi. Aku tak berani berkata apa-apa lagi, tetapi jika itu adalah memurnikan pil pengembalian jiwa, peluangku akan lebih tinggi karena aku pernah melihat guru memurnikan pil pengembalian jiwa sebelumnya. Ling Xiao berkata sambil tersenyum. Ada sedikit kebanggaan di matanya. Meskipun dia hanya seorang alkemis tingkat atas, Ling Xiao memiliki wawasan dan ranah seorang alkemis tertinggi. Dia masih memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu dalam memurnikan pil kebangkitan. Kalau begitu, aku serahkan Ling Xiao padamu. Ling Jue Chen dan Master Tao Pure yang bertukar pandang, dan akhirnya mereka berdua setuju. Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Ling Xiao tersenyum dan menghela nafas lega. Alasan mengapa dia ingin meramu pil kebangkitan sendiri adalah karena pil itu sangat istimewa. Kesulitan meramu pil harta karun kelas tertinggi sebanding dengan pil dao kelas tertinggi. Yang terpenting, saat meramu pil itu, kehendak langit dan bumi akan turun. Kehendak langit dan bumi dapat membersihkan jiwa seseorang dan memurnikan energi Yin. Jadi bagaimana mungkin Ling Xiao melewatkan kesempatan seperti itu? Terlebih lagi, jika Ling Jue Chen dan Master Tao yang murni meramu pil kebangkitan, mereka pasti akan gagal dengan roh yang yuan palsu milik Ling Xiao. Itu benar-benar artefak harta karun kelas tertinggi. Paman Ling, kuali pilmu ini cukup bagus. Ling Xiao berkata sambil tersenyum ketika dia melihat kuali pil ungu di tengah ruang rahasia. Kuali pil itu tingginya lebih dari tiga kaki, dengan tiga kaki dan dua pegangan. Bentuknya bundar dan sederhana, dan ada aura kuno samar di sekelilingnya. Krune menutupi kuali itu, dan cahaya ungu melimpah. Aroma obatnya sangat samar, tetapi sangat murni. Ada dua karakter kuno yang diukir di kuali itu. Fajar ungu. Itu adalah kuali fajar ungu harta karun kelas tertinggi. Ling Xiao dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa kuali fajar ungu ini setidaknya berusia seribu tahun. Ling Jue Chen mungkin mendapatkannya dari reruntuhan. Aku juga memperolehnya dari alam rahasia. Ling Xiao, lihatlah dan lihat apakah ini berguna. Ling Jue Chen berkata sambil tersenyum. Jejak rasa ingin tahu muncul di mata keduanya, baik sagepure yang maupun Ling Xiao. Meskipun guru Ling Xiao kemungkinan besar adalah seorang lelaki tua yang linglung, mereka belum pernah melihat tingkat alkimia Ling Xiao sebelumnya. Mereka tidak dapat menahan rasa ingin tahu dan khawatir. Baiklah. Ling Xiao tersenyum tipis dan berjalan ke arah kuali fajar ungu, lalu menyerang dengan telapak tangannya. Weng. Kuali fajar ungu mengeluarkan dengungan renyah dan segera berdiri. Telapak tangan Ling Xiao bagaikan angin, terus-menerus menghantam berbagai bagian kuali fajar ungu. Kuali fajar ungu terus mengeluarkan suara, dan pada akhirnya, lapisan cahaya ungu menyebar, tampak sangat murni. Ledakan. Cahaya ungu menyembur keluar dari mulut kuali, membubung setinggi lebih dari tiga kaki ke udara. Seluruh ruang rahasia diterangi oleh cahaya ungu. Cahaya ungu setinggi tiga kaki dan enam inci. Itu bisa dianggap sebagai kuali pil yang sangat bagus. Lumayan. Ling Xiao berkata sambil mengangguk. Ini adalah seni menggoyangkan kuali. Mata sagepure yang berbinar. Melihat gerakan Ling Xiao, tatapannya langsung berubah serius. Seni mengguncang kuali adalah teknik yang digunakan oleh para penyuling pil untuk memeriksa suara, warna, struktur, dan rune dari kuali pil. Teknik ini sangat sulit untuk dipraktikan, dan meskipun sagepure yang juga mengetahuinya, ia tidak dapat melakukannya semudah Ling Xiao. Melihat gerakan Ling Xiao, sagepure yang dan Ling Jue Chen segera menatap Ling Xiao dengan ekspresi serius. Bagus sekali, mari kita mulai. Ling Xiao tersenyum tipis dan langsung duduk bersila di depan kuali fajar ungu. Untuk memurnikan pil pengembalian jiwa, dibutuhkan lebih dari seratus jenis ramuan roh, yang sebagian besar merupakan ramuan roh yang sangat berharga dan tak tertandingi. Untuk mengumpulkan ramuan roh ini, Ling Jue Chen dan sagepure yang telah berusaha keras. Setiap ramuan roh disimpan dalam kotak biok hangat, yang secara efektif dapat menyegel energi roh dan mencegah saripati ramuan roh bocor keluar. Bangkit! Mata Ling Xiao bersinar, dan cahaya merah menyala keluar dari mulutnya. Seperti naga yang menyala, cahaya itu langsung menyelimuti kuali fajar ungu. Weng! Kuali fajar ungu bergetar pelan lalu tiba-tiba terangkat dari tanah sambil mengeluarkan suara dengungan. Cahaya ungu memenuhi udara, dan rune pada kuali langsung diaktifkan oleh Ling Xiao, mulai berputar perlahan. Api pemakan sejati lima warna mengalir keluar dari tubuh Ling Xiao, membentuk layar cahaya lima warna yang menyelimuti kuali fajar ungu. Ini adalah api roh langit dan bumi. Mata Sage Pureyang dan Ling Juechen membelalak saat melihat api pemakan surga milik Ling Xiao. Mereka berdua juga telah memurnikan sejenis api bumi, jadi mereka secara alami sangat akrab dengan api roh langit dan bumi. Itu belum mencapai tingkat api surga, tapi itu masih api tanah bermutu tinggi, jauh lebih baik daripada yang kita perbaiki. Sepertinya lelaki tua yang linglung itu juga memberikannya padanya. Ling Juechen mendesah. Pada saat ini, api pelahap sejati mengalir dengan lima warna, dan ada jejak samar aura api surga. Ini karena telah menelan dan memurnikan benih api langit matahari yang membara, dan ada jejak samar kekuatan surga yang kuat. Ling Xiao tahu bahwa ini adalah awal dari transformasi api pelahap sejati. Selama terus melahap api roh langit dan bumi yang kuat atau harta karun atribut api tertinggi, ia akan dengan cepat naik ke tingkat api langit. Dikelilingi oleh True Devouring Fire, Purple Down Cauldron bergetar, dan Ki Ungu melonjak. Cahaya warna-warni menyembur keluar dari mulut kuali, seolah-olah dikelilingi oleh sungai bintang. Keindahannya tak tertandingi dan gemilang. Menyaring. Ling Xiao meneriakkan satu kata, dan ratusan ramuan roh melayang keluar dari kotak biyok, berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang ke dalam kuali fajar ungu. Apa? Ekspresi Ling Juechen dan Sage Pure yang berubah drastis. 235 Ling Juechen dan guru spiritual Puresun belum pernah melihat Ling Xiao memurnikan pil sebelumnya, jadi ketika mereka melihat Ling Xiao melemparkan semua ramuan spiritual ke dalam kuali, ekspresi mereka langsung berubah. Perlu diketahui bahwa meskipun mereka berdua adalah alkemis yang tak tertandingi, mereka tetap memurnikan ramuan spiritual satu per satu. Bagaimana mereka bisa seperti Ling Xiao, yang melemparkan semua ramuan spiritual ke dalam kuali sekaligus. Semua ramuan spiritual memiliki sifat yang berbeda. Jika berbagai ramuan spiritual dicampur bersama tanpa metode khusus, kuali akan mudah meledak. Belum lagi, dengan begitu banyak ramuan spiritual yang dicampur bersama, kuali itu pasti akan meledak. Ling Juechen dan guru spiritual Puresun tersenyum pahit. Sepertinya kuali pil pengembalian jiwa ini sudah habis. Namun sedetik kemudian, keduanya tercengang. Di dalam kuali awan ungu, cahaya ungu melonjak, sama menyelaukannya dengan galaksi. Ratusan ramuan spiritual jatuh ke dalam kuali awan ungu dan tersapu oleh api sejati yang memakan, langsung berubah menjadi saripati ramuan spiritual murni. Seperti bintang, mereka jatuh ke dalam kuali awan ungu. Bintang-bintang besar berputar, semuanya terbentuk dari saripati tanaman spiritual. Kuali awan ungu tampak telah berubah menjadi dunia galaksi. Esensi ramuan spiritual dengan atribut yang berbeda berputar, dan gumpalan aroma obat memenuhi udara, membentuk keseimbangan yang aneh di antara mereka. Tidak ada tanda-tanda kuali akan meledak sama sekali. Melihat pemandangan ini, Jue Chen dan guru spiritual Pure Sun tercengang. Mereka belum pernah mendengar ada orang yang mampu memurnikan ratusan ramuan spiritual sekaligus. Ini sungguh keajaiban. Mengaum, 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 mengaum. Lima raungan naga yang jelas terdengar, dan di dunia galaksi ungu, cahaya lima warna true devouring fire menyebar. Dalam sekejap, ia terbagi menjadi lima naga api, putih, hijau, hitam, merah, dan kuning, dan menyerbu ke dunia galaksi. Ledakan. Kuali awan ungu meledak seketika. Cahaya ilahi yang tak terbatas memancar keluar, dan bintang-bintang besar yang terbentuk dari saripati ramuan spiritual benar-benar meledak pada saat ini. Badai menyapu ke segala arah, menyilaukan semua orang. Lima naga api berkelok-kelok dalam badai, dan gumpalan cahaya api bertahan, berubah menjadi rune misterius yang menyatu dengan saripati ramuan spiritual. Seolah-olah petir telah meledak, dan semua saripati ramuan spiritual berkumpul bersama, akhirnya berubah menjadi mutiara spiritual yang cemerlang tak tertandingi. Lima naga api berputar mengelilingi mutiara spiritual, dan terus-menerus menyemburkan api lima warna yang menyatu dengan mutiara. Lima naga bermain dengan mutiara. Ini adalah teknik pengendalian api yang telah dipahami Ling Xiao setelah benih roh pemakan surga disempurnakan. Teknik ini menggunakan kekuatan penciptaan untuk memelihara esensi ramuan roh dan memurnikan pil harta karun tertinggi. Meskipun atribut dari ratusan ramuan spiritual itu berbeda, semuanya diimbangi oleh api pemakan sejati dan membentuk keseimbangan yang ajaib. Dengan cara ini, tidak hanya waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan obat mujarab akan berkurang secara signifikan, tetapi saripati obat mujarab yang dimurnikan juga akan lebih murni. Ini teknik lima naga bermain dengan mutiara. Rupanya jurus lima naga bermain mutiara ini juga diajarkan kepadanya oleh lelaki tua dumu itu. Tubuh guru spiritual pure yang bergetar, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Kemudian, digantikan oleh rasa iri dan gairah. Sembilan naga bermain dengan mutiara dan sepuluh matahari melintasi langit adalah dua teknik pengendalian api terkuat di dunia. Teknik ini diciptakan oleh Dewa Pemakan Langit dan Dewa Pengobatan Surgawi 10.000 tahun yang lalu. Kedua teknik pengendalian api hebat ini adalah teknik pengendalian api impian hampir setiap alkemis di dunia. Sekarang setelah mereka melihat teknik pengendalian api legendaris ini, Jue Chen dan guru spiritual pure yang merasa itu tidak nyata. Sepertinya kita benar-benar meremehkan Ling Xiao. Jika dia tidak bisa memurnikan pil pengembalian jiwa, harapan kita berdua akan semakin menipis. Mata Jue Chen menampakkan sedikit penyesalan. Berdengung. Kuali awan ungu berdengung dan bergetar. Manik-manikro itu berkilauan seperti matahari, memancarkan cahaya misterius. Lima naga api berputar mengelilinginya, terus-menerus menyemburkan cahaya api yang menyatu dengan manikro. Aroma obat dari manikro itu sangat harum, dan rahasia-rahasia misterius mulai menyebar. Inilah proses pemeliharaan pil, pemeliharaan semangat pil, dan pemeliharaan hakikat pil. Jika itu adalah pil roh biasa, proses ini mungkin akan selesai dengan sangat cepat. Namun, pil pengembalian jiwa bukanlah pil roh biasa. Pil pengembalian jiwa di sini tidak merujuk pada kebangkitan jiwa seseorang setelah kematian. Sebaliknya, ia merujuk pada penyatuan jiwa seseorang dengan langit dan bumi, kembali ke asal-usulnya dan menyatu dengan kehendak langit dan bumi untuk menjadi bangsawan tertinggi. Cahaya manik-manikro itu semakin cemerlang. Ling Xiao memfokuskan seluruh energi mentalnya pada manik-manikro di depannya. Tangannya terus-menerus membentuk segel, membimbing kelima naga api untuk memelihara esensi obat roh. Proses pemeliharaan pil berlangsung selama tiga hari. Setelah tiga hari tanpa tidur dan istirahat, bahkan dengan energi mental Ling Xiao yang kuat, dia masih agak lesu dan kelelahan. Dua lingkaran hitam muncul di bawah matanya, tetapi dia masih sangat bersemangat. Ini adalah pertama kalinya Ling Xiao berusaha keras untuk memurnikan pil harta karun sejak kelahirannya kembali. Pil khusus seperti pil pengembalian jiwa telah merangsang semangat juangnya. Manikro di kuali awan ungu telah menjadi luar biasa panasnya, bagaikan matahari terbit, menyelaukan dan cemerlang. Tiga hari yang lalu, manik-manikro itu hanya seukuran buah lengkeng, tetapi sekarang ukurannya sebesar kepala manusia. Manik-manik itu melayang naik turun di kuali awan ungu, mengeluarkan asap ungu dan dikelilingi oleh lima naga, tampak sangat misterius. Hal ini menyebabkan Jue Chen dan guru spiritual Chunyang berjaga selama tiga hari tiga malam. Selama tiga hari ini, mereka telah memperoleh banyak manfaat dari proses Ling Xiao dalam memurnikan pil pengembalian jiwa, dan kekaguman mereka terhadap Ling Xiao pun semakin bertambah. Gemuruh. Tiba-tiba, manik-manikro di dalam kuali awan ungu membengkak hingga batasnya. Krune memenuhinya, dan api membumbung. Dalam sekejap, manik-manik itu meledak. Ledakan. Ling Xiao menyerang dengan telapak tangannya, dan itu seperti gunung suci yang menekan ke bawah. Cahaya suci itu diselimuti oleh penghalang, dan saat kelima naga itu perlahan menghilang, itu samar-samar berubah menjadi cairan misterius yang mengalir. Itu berkilau dan tembus cahaya, bahkan tidak ternoda oleh setitik debu pun, seperti nektar. Mengembun. Ling Xiao meraung, dan matanya bersinar. Beberapa rune langsung terbang keluar dari telapak tangannya dan menyatu ke dalam cairan. Kemudian, kuali awan ungu bersinar terang, dan sembilan garis cahaya cemerlang melesat ke langit. Gemuruh. Pada saat yang sama, kekosongan juga bergetar. Guntur tampaknya meledak di langit, dan awan gelap menutupi langit. Kekuatan misterius, disertai cahaya aneh, turun dari kehampaan yang tidak dapat dijelaskan dan bergegas menuju sembilan aliran cahaya. Apakah ini kekuatan kehendak dunia? Sepertinya pil itu akan segera terbentuk. Jue Chen dan guru spiritual cunyang terkejut, dan mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan yang tak tertandingi. Gemuruh. Energi misterius itu mengandung kekuatan surgawi yang besar. Energi itu kuat, misterius, dan sangat agung. Energi itu perlahan-lahan menyelimuti sembilan garis cahaya, dan pada saat yang sama, menyelimuti Ling Xiao. Kesempatan bagus. Mata Ling Xiao berbinar, dan dia buru-buru menggunakan teknik rahasia pemakan surga untuk melahap keinginan misterius itu. Gemuruh. Kekuatan kehendak dunia tidak berwujud dan tidak berbentuk, dibentuk oleh hukum misterius, dan Ling Xiao mengarahkannya kepada dirinya sendiri. Di sana, lautan spiritualnya yang agung mulai mendidih. Untean energi jiwayin dimurnikan, dan kekuatan spiritualnya mulai tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ling Xiao merasa nyaman di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia sedang berendam di sumber air panas. Hangat dan nyaman, dan semua pori-pori di tubuhnya terbuka. Kenyamanannya tak terlukiskan. Dia merasakan bahwa dalam kurun waktu yang singkat ini, 1% lagi energi jiwayinnya telah dimurnikan, dan lautan spiritualnya mulai melonjak. 236. Sayang sekali, jika bisa bertahan selama 2 jam, aku mungkin bisa mengolah roh primordial yang murni lebih awal. Ling Xiao mendesah sementara pandangan kasihan muncul di matanya. Namun, ini sudah merupakan keuntungan besar. Hanya dalam waktu singkat menyerap kehendak langit dan bumi, Ling Xiao terhindar dari banyak kesulitan saat menerobos ke alam mulia. Lus, lus, lus. Setelah menyerap kehendak langit dan bumi, 9 aliran cahaya di langit menjadi sederhana dan redup. Namun, mereka memperoleh banyak spiritualitas dan ingin terbang menjauh. Kembali. Mata Ling Xiao bersinar dan diam rai udara. 9 aliran cahaya berubah menjadi 9 pil seukuran buah lengkeng dan terbang ke dalam kuali ziksia. Ledakan. Kuali ziksia bersinar terang lalu perlahan meredah. Kekuatan misterius mulai tumbuh di dalam kuali ziksia, semakin kuat dan kuat. Saya akhirnya berhasil. Setelah tekad dalam 9 pil pengembalian jiwa ini benar-benar dimurnikan, pil pengembalian jiwa dapat dikonsumsi. Ling Xiao menghela nafas lega dan berdiri perlahan. Rasa lelah yang amat sangat menyelimutinya. Kehendak langit dan bumi sangatlah misterius. Meskipun telah diintegrasikan ke dalam pil pengembalian jiwa, ia masih perlu dipupuk di dalam kuali untuk mencerna kehendak langit dan bumi secara menyeluruh. Di dalam kuali ziksia, gas umu terlihat mendidih. 9 pil pengembalian jiwa seukuran buah lengkeng memancarkan cahaya kemasan, seperti mutiara malam yang paling terang. Mereka melayang naik turun di dalam kuali, menyerap esensi spiritual. Terlebih lagi, ada jejak kekuatan misterius yang mengalir di permukaan pil pengembalian jiwa. Itu sangat aneh. Itu benar-benar pil pengembalian jiwa. Persis seperti yang tertulis di resep. Temanku, terima kasih banyak. Mata guru spiritual pure yang dipenuhi dengan kegembiraan. Dia kemudian menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Ling Xiao dengan sungguh-sungguh. Ling Xiao, jangan khawatir. Dengan pil pengembalian jiwa ini, kita pasti bisa menerobos ke alam mulia. Kau akan bertarung sampai mati dengan Sekte Wan Sou dalam 20 hari. Jika bajingan itu berani mengingkari janji mereka, aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Mata Ling Jue Chen bersinar tajam saat dia tersenyum. Setelah menerobos ke alam mulia, dia akan memiliki kekuatan tempur yang cukup untuk meremehkan daerah 8 desolate. Saat itu, bahkan Sekte Wan Sou harus memperlakukannya dengan hati-hati. Lagi pula, jumlah ahli alam mulia di 8 daerah kehancuran terlalu sedikit. Bahkan di 5 tanah suci bela diri utama, jumlahnya tidak banyak. Sama-sama, aku harus merepotkan kalian untuk proses pembuatan pil berikutnya. Aku tidak tahan lagi. Ling Xiao tersenyum tipis. Ia merasa lelah di sekujur tubuhnya. Energi spiritualnya hampir terkuras abis, dan bahkan berjalan pun sedikit goyah. Bagaimanapun, sebagai seorang Grandmaster Alkimia kelas atas, dia telah menghabiskan terlalu banyak upaya untuk memurnikan pil pemulihan jiwa kelas tertinggi. Dia telah mencapai batasnya. Ling Xiao duduk bersila di tempat tidur di ruang rahasia. Dia mengeluarkan kristal roh dan mulai mengatur napasnya dan berkultivasi. Ki roh yang bergulung-gulung menyelimutinya. Rohnya mengamati kekosongan dan mulai pulih sedikit demi sedikit. Setelah sehari semalam, Ling Xiao pulih sepenuhnya. Matanya kembali jernih. Di dalam ruang rahasia, Ling Juechen dan Master Pure yang menatap pil pengembalian jiwa di kuali awan ungu dengan lingkaran hitam di bawah mata mereka. Mereka sangat gembira. Aku sudah menyatukan sebagian kecilnya. Sepertinya dalam dua atau tiga hari, pil pengembalian jiwa akan siap. Ling Xiao melihat situasi di kuali ziksia dan tersenyum. Ling Xiao, kamu sudah bangun. Baiklah, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Yang mulia ingin bertemu denganmu. Ling Juechen memandang Ling Xiao dan tersenyum tipis. Raja Padanggurun Besar, Xia Huang. Ling Xiao terkejut. Matanya berbinar. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Raja Alam Liar Besar ini. Ling Zen dikenal sebagai tangan kanan Xia Huang saat dia masih hidup. Dia telah memberikan kontribusi besar bagi perluasan negara kuno Alam Liar Besar. Namun, setelah Ling Zen menghilang, Xia Huang tidak hanya tidak membiarkan Ling Xiao mewarisi gelar Raja Penakluk Iblis, dia bahkan mengabaikannya. Hal ini menyebabkan Ling Xiao sangat menderita dalam tiga tahun terakhir. Itulah sebabnya Ling Yun Xiang dan Ling Tianqi begitu sombong dan lalim. Kalau saja Ling Xiao tidak membangkitkan kecerdasan bawaannya dan mengambil alih tubuhnya dengan roh sejati dari sang pemakan surga tertinggi, dia pasti sudah terbunuh sejak lama. Jadi, setengah dari kesalahan atas kesulitan Ling Xiao sebelumnya adalah Xia Huang. Ling Xiao, jangan salahkan Yang Mulia. Tiga tahun ini, Yang Mulia selalu berkultivasi secara tertutup. Urusan istana selalu ditangani oleh Pangeran Pertama dan Pangeran Kesembilan bersama-sama. Oleh karena itu, masalah gelar Raja Penakluk Iblis harus diputuskan oleh Pangeran Pertama secara pribadi. Dia juga tidak tahu. Ling Juechen tahu apa yang dipikirkan Ling Xiao dan mendesah pelan. Tidak tahu. Dia adalah Raja yang bermartabat dari alam liar yang agung. Bahkan jika dia berkultivasi secara tertutup, bagaimana mungkin dia tidak tahu apapun tentang masalah-masalah utama di istana. Menurutku, bukan berarti dia tidak tahu, tetapi dia tidak ingin tahu, kan? Tak apa, aku juga ingin bertemu dengan Raja Alam Liar yang agung ini. Ling Xiao tersenyum tipis. Jejak ketajaman tampak di matanya. Huh, Ling Xiao, kepribadianmu sama seperti ayahmu. Keras kepala sekali. King Ching menunggumu di luar. Kau pergilah ke Aula Gurun Besar bersamanya. Yang mulia menunggumu di sana. Ling Juechen berkata sambil tersenyum pahit. Dia mengetahui isi hati Ling Xiao, tetapi dia juga tidak tahu bagaimana cara menghibur Ling Xiao. Bagaimanapun, Xia Huang memang salah dalam masalah ini. Ling Xiao menganggup dan berbalik untuk meninggalkan ruang rahasia. Di luar Aula Master Surgawi, sosok cantik berpakaian hijau muncul di depan Ling Xiao. Mengenakan gaun hijau, sosoknya sangat tinggi dan ramping. Lekuk tubuhnya sangat indah, dan dia sangat menggerahkan. Kulitnya seputih salju dan bening, dan rambut hitamnya yang panjang diikat di belakang kepalanya. Wajahnya sangat indah, terutama sepasang mata besar yang mencuri jiwa. Itu membuat orang merasa seolah-olah jiwa mereka terpikat saat melihatnya. Setiap kali melihat Ling Qing Qing, Ling Xiao tak kuasa menahan diri untuk tidak teringat kata-kata si tercantuk di dunia. Pesona Ling Qing Qing sudah terpancar sampai ke tulang. Setiap gerakannya memancarkan pesona yang membuat hati orang-orang tergetar. Oh, bukankah ini guru kita Ling Xiao? Aku tidak menyangka kau bisa menyembunyikan kemampuanmu dengan sangat baik. Kau sebenarnya juga seorang ahli alkimia. Beraninya kau berbohong kepada kakak, kau ingin sekali dipukuli, bukan? Begitu Ling Qing Qing melihat Ling Xiao, dia langsung tersenyum tipis. Namun, ada sedikit niat jahat dalam senyumnya. Ling Xiao langsung berkeringat dingin dan buru-buru berkata, Kakak Qing Qing, bagaimana mungkin aku berani berbohong padamu? Bukankah kau juga tidak bertanya? Terlebih lagi, aku, Ling Xiao, adalah seniman bela diri yang diberkati surga. Aku tidak hanya memiliki seni bela diri yang tak tertandingi, tetapi aku juga seorang ahli alkimia, artefak, dan formasi. Aku dikenal sebagai manusia seperti dewa. Apa gunanya sebuah alkimia? Ling Xiao berpura-pura sombong dan berkata dengan sangat sombong. Seorang pria seperti dewa, apakah kamu akan mati jika tidak menyombongkan diri? Ling Qing Qing tak kuasa menahan tawanya. Kemudian, dia memutar matanya ke arah Ling Xiao, memancarkan pesona yang tak terbatas. Namun, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu benar-benar dapat memurnikan pil kebangkitan. Jika ayahku tidak mengatakan bahwa kekuatan mentalmu lebih istimewa, aku akan benar-benar berpikir bahwa keterampilan alkimia yang kamu miliki telah melampaui ayahku dan imortal cunyang. Dibandingkan denganmu, Zhao Ritian dari sekte bintang bulan matahari itu hanyalah sampah. Mata Ling Qing Qing menampakkan sedikit keterkejutan saat dia meratap. Pemuda di depannya semakin tidak dapat dipahami. Dia jelas seorang pemuda berusia 16 tahun, tetapi dia sangat mengerikan. 237. Saudari Qing Qing, mengapa Xia Huang ingin menemuiku? Ling Xiao menatap Ling Qing Qing dan bertanya perlahan. Aku tidak tahu alasan pastinya, tetapi itu pasti ada hubungannya dengan Daerah Rahasia 8 Desolasi. Kata Ling Qing Qing. Daerah Rahasia 8 Kehancuran. Mata Ling Xiao menunjukkan sedikit keraguan. Konon, 10.000 tahun yang lalu, 8 daerah kehancuran mengalami musibah besar. Kala itu, ada 8 kerajaan kuno di 8 daerah kehancuran. Mereka adalah langit, bumi, Suan, Huang, Yu, Zhou, banjir, dan kehancuran. Musibah itu berlangsung lama. Konon, 8 daerah kehancuran hancur. Setelah musibah itu, tersisa 4 kerajaan kuno terkuat. Kerajaan kuno Suan, kerajaan kuno Huang, kerajaan kuno banjir besar, dan kerajaan kuno kehancuran besar. Mata Lingkincing menunjukkan sedikit emosi. Dia berkata, Konon, 10.000 tahun yang lalu, 8 kerajaan kuno adalah penguasa 8 daerah kehancuran. Ada banyak sekali markis kerajaan dan ahli alam kerajaan. Konon, bahkan ada ahli alam tertinggi. Namun, malapetaka besar itu tidak hanya menyebabkan kehancuran keempat negara kuno besar, tetapi juga menyebabkan keempat negara kuno besar yang tersisa merosot hingga ekstrim. Mereka bahkan tidak memiliki ahli alam mulia, dan apa yang disebut lima tanah suci bela diri besar hanyalah sekte yang telah bangkit dalam beberapa tahun terakhir. Area Rahasia 8 Desolasi adalah tempat yang ditinggalkan oleh bencana 10.000 tahun yang lalu. Tempat ini berisi warisan dan harta karun dari empat kerajaan kuno dan tempat-tempat misterius yang tak terhitung jumlahnya. Bencana 10.000 tahun lalu. Mata Ling Xiao menunjukkan sedikit perenungan. Malapetaka itu seharusnya terjadi setelah kematiannya. Tetapi apa itu? Mungkinkah itu naga sejati tertinggi? Ling Xiao merasa bahwa 10.000 tahun terakhir diselimuti oleh lapisan kabut. Naga sejati tertinggi, jin sedang murid-muridnya tidak dapat ditemukan dimanapun. Seolah-olah mereka telah menghilang begitu saja. Karena daerah Rahasia ke-8 kehancuran itu ada, mengapa keempat kerajaan kuno masih dalam kesulitan yang demikian besar? Ling Xiao bertanya. Area Rahasia 8 Desolasi dapat dikatakan sebagai medan perang bencana itu. Meskipun ada warisan dari empat kerajaan kuno, jumlahnya tidak banyak. Sebagian besar telah dibagi di antara Tanah Suci Beladiri. 10.000 tahun telah berlalu, tetapi tidak ada yang berguna yang tertinggal. Ling Qingqing berkata sambil tersenyum kecut. Jika bukan karena warisan dan harta karun di daerah Rahasia 8 Kehancuran, Tanah Suci Beladiri tidak akan bangkit secepat ini. Jika memang begitu, bukankah Tanah Misteri 8 Desolate akan menjadi Tanah Tandus? Anda bisa mengatakannya. Namun, di wilayah Rahasia Bahuang, ada sebuah tempat yang disebut Lembah Yin Yang. Lembah ini mengandung ki Yin Yang yang murni dan setiap 10 tahun, tempat ini dapat membantu para kultifator lapisan naga dan harimau untuk menerobos ke alam Master Song. Tempat ini juga dapat membantu para kultifator alam Master Song untuk menerobos ke alam Master Song. Hanya tempat ini yang berada di tangan empat negara kuno yang agung. Saya menduga bahwa Raja mencari Anda karena ia ingin Anda memasuki Lembah Yin Yang. Ling Qingqing berkata perlahan. Lembah Yin Yang. Mata Ling Xiao berbinar. Mereka berdua mengobrol sambil berjalan. Mereka melewati banyak jalan istana dan akhirnya tiba di depan sebuah istana hitam kuno dan lapuk. Aula besar yang sunyi. Itu adalah tempat yang penting bagi Kaisar Desolate Agung untuk menangani urusan negara dan memerintah dunia. Ling Xiao tidak menyangka bahwa Xia Huang akan memilih untuk menemuinya di Aula Desolate Agung. Di luar aula besar yang sunyi, ada dua baris prajurit berbaju besi hitam. Aura mereka berat dan menakutkan. Mata mereka dingin dan memancarkan Ki yang mengerikan. Aura mereka saling terkait, membuat aula besar yang sunyi tampak lebih hikmat. Masuklah. Raja sudah menunggumu di dalam. Ingat, jangan terlalu keras kepala. Bagaimanapun juga, Raja adalah Raja. Ling Qingqing melirik Ling Xiao dan memberi perintah. Jangan khawatir, suster Qingqing. Ling Xiao tersenyum tipis dan menaiki tangga batu tinggi menuju aula besar terpencil. Kedua prajurit berbaju besi yang berwibawa di kedua sisi menatap Ling Xiao. Tatapan mereka dingin dan acuh-ta'acuh, seperti ujung pisau. Namun, Ling Xiao tampaknya tidak menyadarinya. Ekspresinya masih tenang saat dia perlahan menaiki 81 anak tangga batu dan berdiri di depan aula besar yang sunyi. Ling Xiao, masuklah. Suara yang dalam dan agung terdengar. Kedua pintu aula desolate besar perlahan terbuka. Ekspresi Ling Xiao tampak acuh-ta'acuh saat dia melangkah masuk. Ledakan. Pintunya tertutup lagi. Aula besar yang sunyi itu terang-benderang dan sangat luas. Namun, saat ini aula itu sangat kosong. Hanya ada satu orang yang duduk di singgah sana naga yang besar itu. Itu adalah seorang pria parubaya dengan jubah naga hitam dan mahkota kekaisaran datar. Dia memancarkan aura mendominasi yang dapat mengguncang dunia. Dia sangat tinggi dan tampaknya mampu menopang langit dan bumi. Matanya dipenuhi dengan perubahan dan ada cahaya ilahi yang samar di dalamnya. Dia duduk di singgah sana naga dan menatap Ling Xiao. Keagungan di matanya membuat orang ingin berlutut. Ini adalah aura seseorang yang telah lama menduduki posisi tinggi. Dia adalah penguasa kerajaan kuno yang terpencil. Xia Huang. Ling Xiao menatap lurus ke arah Xia Huang. Ekspresinya tenang dan acu-ta'acu, seolah-olah dia sama sekali tidak terpengaruh oleh aura Xia Huang. Kudengar kaulah yang memurnikan soul returning elixir. Kau tidak buruk. Mata Xia Huang menampakkan jejak kekaguman saat dia perlahan berdiri dari singgah sana naga. Ling Xiao dapat merasakan bahwa Xia Huang berada di puncak tingkat kesembilan alam manusia langit seperti Ling Juechen dan guru spiritual yang murni. Namun, bahkan jika Ling Juechen dan guru spiritual yang murni bekerja sama, mereka tetap tidak sebanding dengan Xia Huang. Ini karena Xia Huang memiliki aura nadi naga. Kerajaan kuno yang terpencil telah ada selama puluhan ribu tahun terutama karena nadi naga. Xia Huang dapat memobilisasi kekuatan nadi naga. Oleh karena itu, meskipun ia hanya berada di tingkat kesembilan alam manusia langit, ia masih dapat melepaskan kekuatan tempur seorang bangsawan. Namun, pada saat yang sama, nadi naga juga menahan Xia Huang. Ini karena seorang bangsawan perlu mencerminkan hati surga dan memahami kekuatan kehendak langit dan bumi. Mereka tidak dibatasi oleh benda-benda fisik dan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Namun, karena Xia Huang telah berada di bawah pengaruh nadi naga untuk waktu yang lama, sangat sulit baginya untuk memahami kekuatan kehendak langit dan bumi sendirian. Oleh karena itu, orang yang paling membutuhkan Sol Returning Elixir adalah Xia Huang. Yang mulia, Anda terlalu baik. Saya hanya beruntung. Bolehkah saya tahu mengapa yang mulia memanggil saya? Ling Xiao berkata dengan acuh tak acuh. Xia Huang menatap lurus ke arah Ling Xiao sejenak dan tersenyum. Kau seperti Ling Zen saat masih muda. Ada semacam kesombongan di tulangmu. Namun, penampilanmu sangat mirip dengan ibumu. Suara Xia Huang sangat lembut. Aura kuat menghilang dan dia menjadi sangat tenang. Ada sedikit nostalgia dalam suaranya. Ibu saya. Mata Ling Xiao berbinar. Kau pasti menyalahkanku karena tidak memedulikanmu selama tiga tahun terakhir, kan? Jika aku katakan padamu bahwa aku tidak membiarkanmu mewarisi gelar Raja Iblis karena aku ingin melindungimu, akankah kau mempercayainya? Xia Huang menatap Ling Xiao dan berkata perlahan. Melindungiku. Ling Xiao tertegun. Mungkin kamu tahu sedikit tentang ibumu. Namun, kamu tidak tahu apa yang diwakili oleh ibumu. Itu adalah kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan alam semesta. Xia Huang mendesah pelan. Ada sedikit fluktuasi di matanya, seolah-olah dia takut dan terkejut. Ibu saya. Ada kekuatan besar di belakangnya. Bagaimana hal itu bisa membuatmu merasa takut? Nama ibumu adalah Mu Han Yan. Dia adalah wanita yang lembut dan anggun, sangat sempurna. Ngomong-ngomong, ayahmu dan aku sama-sama menyukainya, tetapi pada akhirnya dia memilih orang itu, Ling Zen. Ketika dia baru berusia satu bulan setelah melahirkanmu, seorang ahli yang mengerikan datang. Dikatakan bahwa dia dikirim oleh klan Han Yan. Ayahmu dan aku bekerja sama, tetapi kami bahkan tidak dapat bertahan satu ronde pun melawannya. Jejak nostalgia muncul di mata Xia Huang. Ketika dia menyebutkan ahli yang mengerikan itu pada akhirnya, wajahnya dipenuhi dengan rasa sakit. Pakar itu setidaknya berada di alam raja, dan bahkan bisa dibilang dia adalah pakar alam agung. Karena dia mampu mencabik ruang sebelum kita dan melangkah ke ruang dengan tubuh fisiknya. Dia adalah pakar yang tangguh sampai-sampai bisa membangkitkan keputus asaan pada orang lain. Dia bahkan tidak siap untuk melepaskanmu, tetapi ibumu memohon padanya dengan putus asa, dan akhirnya dia setuju untuk menyelamatkan hidupmu. Satu-satunya permintaannya adalah dia tidak boleh menceritakan latar belakangmu dan membiarkanmu menjadi orang biasa. Kau bahkan tidak boleh mewarisi gelar Raja Iblis. Suara Xia Huang dipenuhi dengan kelelahan, dan jejak kemarahan muncul di matanya. Merobek ruang. Beberapa kata ini menyebabkan hati Ling Xiao bergetar hebat. Seseorang yang dapat mencabik-cabik ruang dengan tangan kosong jelas bukan seorang kaisar, melainkan ahli alam tertinggi yang abadi. Sebenarnya ada ahli alam tertinggi di belakang ibunya. Itu berarti ibunya setidaknya berasal dari salah satu tanah suci Marsial Dao atau klan tersembunyi di benua Dewa Perang. Dia tidak menyangka kalau dia akan menjalin hubungan dengan ayah murahannya itu di daerah delapan terpencil ini. Ayahmu dan aku sama-sama terluka parah dalam pertempuran itu. Karena Vena Naga, lukaku bahkan lebih parah. Jadi, aku telah berkultivasi secara tertutup selama tiga tahun terakhir, tetapi aku sebenarnya telah pulih. Keinginan ayahmu adalah agar kamu hidup damai, jadi dia tidak ingin kamu tahu tentang hal-hal ini. Xia Huang berkata perlahan. Lalu mengapa kau memberitahuku sekarang? Tanya Ling Xiao. Karena kamu sudah punya hak untuk tahu tentang hal-hal ini. Mata Xia Huang berbinar. Usiamu baru 16 tahun, tetapi kau sudah mampu menekan keturunan ular langit dengan kultifasimu di alam naga dan harimau. Selain itu, kau adalah seorang ahli alkimia tingkat atas. Kau jauh lebih kuat daripada ayahmu saat itu. Oleh karena itu, kukira bakat tak tertandingi yang diwariskan ibumu kepadamu telah bangkit. Selain itu, kau telah diterima sebagai murid oleh lelaki tua yang linglung itu. Masa depanmu tidak terbatas. Oleh karena itu, saya percaya bahwa Anda berhak mengetahui latar belakang Anda dan kemampuan untuk memilih jalan yang ingin Anda tempuh di masa depan. Yang terpenting, aku berharap suatu hari, kalian bisa menemukan Ling Shen dan Han Yan. Saya akan. Ling Xiao berkata dengan tenang, dengan kilatan tajam di matanya. Mengambil alih tubuh ini berarti mewarisi semua milik Ling Xiao. Tentu saja, ia juga mewarisi karma Ling Xiao. Ling Xiao adalah penguasa tertinggi yang pernah berdiri di puncak umat manusia. Ia tentu tahu betapa mengerikannya kekuatan karma, jadi ia menerima semua milik Ling Xiao, termasuk orang tuanya. Baiklah. Baguslah kau tahu ini. Lagi pula, meskipun kau sangat berbakat, kultifasimu masih sangat lemah. Itulah sebabnya aku memanggilmu ke sini. Aku akan memberimu tempat untuk memasuki Lembah Yin Yang. Xia Huang meratap sambil menatap Ling Xiao. Lembah Yin Yang, bolehkah saya tahu apa itu Lembah Yin Yang? Mata Ling Xiao berbinar. Meskipun dia pernah mendengar dari Ling Qingqing bahwa Lembah Yin Yang mengandung energi spiritual Yin Yang, dia lebih penasaran tentang asal-usul Lembah Yin Yang. Lembah Yin Yang adalah tanah harta karun di wilayah rahasia Bahhuang. Lembah ini dikendalikan oleh empat negara kuno besar dan dibuka setiap sepuluh tahun sekali. Lembah ini adalah tempat alami Yin dan Yang Yang ekstrim. Konon, Lembah ini adalah tempat pemakaman banyak ahli. Yin Yang ekstrim melahirkan Yang. Oleh karena itu, Lembah ini akan memancarkan kis spiritual Yin Yang yang murni. Lembah ini tidak hanya dapat membersihkan tubuh, tetapi juga dapat membantu seseorang untuk menerobos. Bukan tidak mungkin bagi para ahli alam Grandmaster dengan bakat hebat untuk menerobos beberapa alam. Xia Huang berkata perlahan. Tempat pemakaman para ahli, tempat Yin Yang ekstrim melahirkan Yang. Jika itu benar, peluangku untuk menembus level kedua jurus rahasia pemakan surga akan meningkat pesat. Ling Xiao juga sedikit bersemangat. Meskipun dia telah memperoleh batu Dewa Matahari dan esensi Dewa Matahari, dia harus berkultivasi di tempat Yin dan Yang ekstrim agar memiliki peluang lebih besar untuk maju. Lagi pula, kultivasi jurus rahasia pemakan surga terlalu sulit, bahkan Ling Xiao tidak berani ceroboh. Begitu dia berhasil menembus level kedua dari Heaven Devouring Secret Skill, dia akan mampu memadatkan Heaven Devouring Golden Lotus. Pada saat itu, lotus emas akan melahirkan semua makhluk hidup. Ling Xiao akan mampu melahap semua makhluk hidup untuk menyehatkan tubuhnya dan membantunya menerobos lebih cepat. Keajaiban teratai emas pemakan surga jauh melampaui benih spiritual pemakan surga. Yang lebih penting, setelah memadatkan teratai emas pemakan langit, Ling Xiao akan mampu mengolah jurus kedua dan ketiga dari teknik Ilahi Tujuh Batasan Pemakan Langit dan Penghancur Bumi. Pada saat itu, kecakapan bertarungnya pasti akan mengalami perubahan yang luar biasa. Dengan begitu, Ling Xiao akan semakin percaya diri dalam menghadapi pertarungan hidup dan mati yang akan datang. Lembah Yin yang memancarkan Ki Spiritual Yin yang setiap 10 tahun. Ki itu hanya cukup untuk 36 orang untuk berkultivasi. Oleh karena itu, negara kuno tandus besar hanya memiliki 9 orang. Ling Xiao, kekuatan tempurmu kuat. Jika saatnya tiba, kau harus mengurus mereka. Negara kuno tandus besar selalu bermain trik dalam kegelapan. Aku takut mereka akan menargetkan kita kali ini. Xia Huang menatap Ling Xiao dan berkata dengan serius. Jangan khawatir. Dengan adanya aku, penduduk negeri kuno tandus besar akan baik-baik saja. Ling Xiao berkata dengan lemah. Ling Xiao, kamu dan Hong Xiu. Xia Huang bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Dia menatap Ling Xiao dan ragu-ragu. Yang mulia, Putri Hong Xiu dan saya harus membuat keputusan sendiri tentang pernikahan kami. Lupakan saja pertunangan sebelumnya. Namun, jangan khawatir. Aku akan melindunginya di lembah Yin Yang. Ling Xiao tersenyum tipis. Dia bisa melihat maksud Xia Huang. Baiklah kalau begitu. Xia Huang tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Setelah berbasa-basi sebentar, Ling Xiao berpamitan dan pergi. Ia akan pergi ke lembah Yin yang keesokan harinya, jadi ia harus kembali dan membuat beberapa persiapan. Xia Huang menatap kepergian Ling Xiao dengan tatapan penuh perenungan di matanya. Setelah meninggalkan Aula Tandus Besar, Ling Xiao hendak pergi ketika dia melihat seorang prajurit menunggu di luar. Dia berkata bahwa Ling Juechen ingin menemuinya. Ling Xiao sedikit terkejut. Ling Juechen ingin segera menemuinya. Mungkinkah ada kecelakaan dengan ramuan kebangkitan? Memikirkan hal ini, Ling Xiao buru-buru mengikuti prajurit itu. Di ruang rahasia Aula Master Surgawi, saat Ling Juechen melihat Ling Xiao, dia segera menariknya dan berkata sambil tersenyum, Ling Xiao, kemarilah dan lihatlah cakram biok ini. Sebuah cakram biok hitam muncul di tangan Ling Juechen. Cakram itu berbentuk seperti pedang dan tampak sederhana dan tanpa hiasan. Namun, cakram itu memancarkan aura misterius dan tajam. Ini. Tatapan mata Ling Xiao langsung menjadi agak aneh. Ini karena cakram biok hitam ini adalah cakram biok hitam dari Seven Destruction Slash yang telah susah payah diperoleh Chen Fengdao di Balai Lelang Grid Baren. Satu-satunya perbedaan adalah cakram biok ini berukuran lebih besar. Ling Xiao telah menduga bahwa Chen Fengdao memiliki cakram biok hitam sejak lama. Dia tidak menyangka tebakan Ling Xiao benar. 239 Jenderal Besar Chen Weishan memberiku piringan biok ini. Ada segel spiritual yang kuat di sana dan dia ingin aku membantunya memecahkannya. Namun, saya menemukan bahwa segel spiritual pada cakram biok itu adalah kunci spiritual misterius. Saya tidak dapat memecahkannya dengan kekuatan spiritual saya saat ini. Mengapa Anda tidak melihatnya dan melihat apakah Anda dapat memecahkannya? Ling Juechen menjelaskan dengan sedikit antisipasi di matanya. Di matanya, Ling Xiao memiliki roh yang yuan murni dan diterima sebagai murid oleh lelaki tua yang linglung itu. Ling Xiao sudah lebih kuat darinya dalam hal alkimia. Tatapan mata Ling Xiao sedikit aneh saat dia berkata, mungkin ada seni bela diri kelas Tian yang kuat di piringan biok ini. Apakah Chen Weishan merasa nyaman meninggalkan piringan biok ini di sini? Menurut Ling Xiao, cakram biok itu mungkin berisi sepuluh tebasan penghancuran milik Kaisar Pedang dari sepuluh ribu tahun yang lalu. Itu adalah seni bela diri kelas unggul yang dapat membunuh para dewa tertinggi jika dikultifasikan hingga mencapai puncaknya. Bahkan jika Chen Weishan tidak tahu betapa berharganya seni bela diri itu, bagaimana dia bisa begitu ceroboh? Jika dia tidak meninggalkannya di sini, siapa lagi yang bisa dia temukan? Kalau aku tidak bisa menghancurkan segel di seluruh kerajaan kuno kehancuran besar, tidak ada orang lain yang bisa. Dia mungkin tidak punya cara, tetapi dia mengatakan bahwa dia akan kembali dalam beberapa jam. Jika aku tidak bisa memecahkan segelnya, maka dia akan memikirkan cara lain. Ling Juechen tersenyum tipis. Coba aku lihat. Bibir Ling Xiao bergedut saat senyum muncul di wajahnya. Dia masih khawatir tentang bagaimana cara mendapatkan seni pedang ini. Dia tidak menyangka Chen Weishan akan memberikannya kepadanya. Kaisar Pedang dari sepuluh ribu tahun yang lalu juga memiliki garis darah pedang surgawi. Namun, dia meninggal terlalu dini dan tidak berhasil mencapai alam tertinggi. Jika tidak, tebasan pemusnahan sepuluh tidak akan menjadi seni bela diri kelas unggul, tetapi seni bela diri alam tertinggi. Ling Xiao berencana untuk memahami sendiri sepuluh tebasan pemusnahan, dan itu sangat cocok untuk dikultifasikan lengfeng. Ling Xiao memegang cakram biok hitam dan mengirimkan jejak kekuatan spiritualnya ke dalamnya. Ledakan. Cakram biok itu dipenuhi dengan kekacauan. Cahaya pedang hitam yang sangat besar menyapu dunia, memancarkan ketajaman yang tak tertandingi yang dapat menghancurkan segalanya. Cahaya pedang hitam itu sebenarnya terbentuk dari kekuatan spiritual murni. Pedang itu mengandung niat pedang yang kuat yang membuat kulit kepala seseorang terasa geli. Cahaya pedang menyegel cakram biok. Jika seseorang ingin melihat apa yang ada di dalamnya, mereka harus menghancurkan segel cahaya pedang terlebih dahulu. Niat pedang ini memang sangat kuat. Garis keturunan pedang surgawi memang terlahir untuk pedang. Kuharap pemusnahan sepuluh tebasan ini tidak akan mengecewakanku. Mata Ling Xiao berbinar saat kekuatan mentalnya yang dahsyat menyelimuti cakram biok. Ketika Ling Juechen melihat Ling Xiao sedang mempelajari piringan biok, dia tidak memperdulikannya. Dia berbalik dan terus menatap pil pengembalian jiwa di kuali awan ungu bersama pendeta Chun Yang. Segel yang membuat Chen Weishan dan Ling Juechen tidak berdaya itu tidak ada apa-apanya di hadapan Ling Xiao. Tidak peduli seberapa kuat segel cahaya pedang itu, itu hanyalah tanda yang ditinggalkan oleh penguasa pedang. Ling Xiao mengeksekusi teknik rahasia pemakan surga. Untayan energi mental berubah menjadi cahaya cemerlang dan menelan cahaya pedang itu. Gemuruh. Kekuatan mental Ling Xiao sangat murni. Teknik rahasia menelan langit didorong hingga ekstrim. Seolah-olah badai lubang hitam terbentuk, menyempurnakan cahaya pedang di cakram biok sedikit demi sedikit. Satu jam kemudian, ketika cahaya pedang besar itu telah disempurnakan sepenuhnya oleh Ling Xiao, ruang kekacauan primal di dalam cakram biok itu tiba-tiba terbuka. Gemuruh. Seolah-olah langit dan bumi terbelah. Kabut kekacauan primal melonjak dan aliran cahaya melonjak. Kabut itu berubah menjadi kata-kata misterius dan terbang cepat menuju Ling Xiao. Galaksi itu bersinar terang dan bintang-bintang berputar. Sosok yang mendominasi dan agung muncul di tengah galaksi. Dia memancarkan niat pedang yang murni dan agung. Retakan. Petir menyambar dan cahaya bintang berkelap-kelip. Cahaya pedang yang mengerikan muncul di langit. Cahaya itu seluas dan sekuat bima sakti, membentang puluhan juta mil. Ketika cahaya pedang itu mendarat, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping. Dunia tampak kembali kacau. Segala sesuatu berhenti ada. Namaku adalah Penguasa Pedang. Aku mulai berlatih pedang pada usia 8 tahun. Pada usia 12 tahun, aku mencapai penguasaan awal Dao Pedang. Aku membunuh 36 bandit di Gunung Angin Hitam. Pada usia 16 tahun, aku mencapai penguasaan fenomenal Saber Dao. Di alam naga harimau, aku membunuh 7 ahli alam Grandmaster. Pada usia 30, aku menyatu dengan dunia dan memahami misteri Saber Dao. Aku duduk bersila di Thunder Rolling Mountain selama 7 hari 7 malam. Aku memahami 5 slashes of annihilation. Ketika Saber menyerang, langit berguncang dan guntur bergemuruh. Pada usia 50 tahun, aku menjadi bangsawan dan memahami 7 tebasan pemusnahan. Aku menantang semua pahlawan di dunia dan mengalahkan 72 jenius berturut-turut. Hati pedangku jernih dan aku tidak dibatasi oleh apapun. Pada usia 60, aku menjadi kaisar dan memahami 10 tebasan pemusnahan. Aku memotong langit, bumi, dan siklus reinkarnasi. Saat pedang menyerang, tidak ada jalan kembali. Aku menjadi orang nomor 1 di jalur Eklit Ika dan membunuh Supremasi Es Hitam di Bima Sakti. Pada usia 80, aku menjadi kaisar lapis ke-9. Aku bertemu iblis dari luar angkasa. Dengan 10 tebasan pemusnahan, aku membunuh ratusan jenderal iblis surgawi dan melelahkan Raja Jenderal. Aku meninggalkan 10 tebasan pemusnahan untuk orang yang ditakdirkan. Aku harap kau tidak akan mempermalukan namaku. Suara yang mendominasi dan berat bergema di kehampaan yang tak diketahui. Pada akhirnya, cahaya pedang yang memenuhi langit dan teknik misterius itu menyatu dalam pikiran Ling Xiao seperti aliran cahaya. Apakah arti sebenarnya dari 10 tebasan pemusnahan? Mata Ling Xiao dipenuhi dengan keterkejutan. Secara umum, hanya seni bela diri tingkat tertinggi yang mengandung kekuatan hukum langit dan bumi. Seni bela diri ini membutuhkan pewarisan makna sejati untuk menjalankannya. Ambil contoh kitab suci tertinggi umur panjang. Tanpa pewarisan makna sejati, bahkan jika seseorang memperoleh kitab suci yang lengkap, akan sangat sulit untuk mengolahnya hingga sempurna. Di sisi lain, sangat jarang bagi seni bela diri tingkat surga untuk memiliki arti sejati dari warisan. Sebagian besar dari mereka ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang menentang surga. Misalnya, Kaisar Pedang meninggalkan makna sejati pedang dao sebelum ia meninggal, Ling Xiao tidak menyangka bahwa makna sejati pedang dao akan diwariskan kepadanya. Ling Xiao mengerti setelah memikirkannya. Segel spiritual pada cakram biok hitam sebenarnya adalah sebuah ujian. Jika seseorang ingin menghancurkan segel cahaya pedang, seseorang harus sangat berbakat dalam dao pedang. Kaisar Pedang mungkin tidak menyangka akan ada orang aneh seperti Ling Xiao yang dapat dengan paksa menghancurkan segel spiritual dengan teknik rahasia pemakan langit. Oleh karena itu, arti sejati dari sepuluh tebasan pemusnahan jatuh langsung pada Ling Xiao. Ling Xiao terdiam. Meskipun Ten Slaces of Annihilation adalah seni bela diri tingkat atas surga, dia tidak menganggapnya serius. Jika Leng Feng bisa mendapatkan True Meaning of the Inheritance, dia pasti bisa menciptakan kekuatan yang tak tertandingi dalam waktu singkat. Akan tetapi, karena dia telah menerima arti sejati dari warisan, tidak mungkin dia bisa meneruskannya kepada Leng Feng. Untungnya, Leng Feng juga bisa mengolah sepuluh tebasan pemusnahan. Chen Weishan dan putranya telah kehilangan segalanya kali ini. Jika mereka tahu bahwa aku telah memperoleh sepuluh tebasan pemusnahan, ekspresi mereka pasti akan sangat menarik, bukan? Bibir Ling Xiao melengkung membentuk senyum. Setelah Ling Xiao memperoleh arti sejati dari sepuluh tebasan pemusnahan, cakram biok hitam di tangannya menjadi kosong dan biasa saja. Ling Xiao berpikir sejenak, sudut mulutnya melengkung membentuk senyum. Segera, dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengukir delapan gerakan pertama dari sepuluh tebasan pemusnahan ke dalam cakram biok. 240. Paman, aku sudah menghancurkan segel pada cakram biok itu. Memang ada seni bela diri tingkat surga di dalamnya, yang disebut delapan tebasan pemusnahan. Itu cukup kuat. Ling Xiao membuka matanya dan menyerahkan cakram biok hitam kepada Ling Jue Chen sambil tersenyum. Itu sebenarnya seni bela diri tingkat surga. Chen Weishan ini benar-benar memiliki keberuntungan yang luar biasa. Ling Xiao, mengapa kamu tidak membuat salinan seni bela diri ini terlebih dahulu? Jue Chen sedikit terkejut. Dia memikirkannya sejenak. Tidak perlu. Paman, ilmu bela diri tingkat surga tingkat rendah tidak ada apa-apanya bagiku. Ling Xiao tersenyum tipis. Benar sekali. Orang tua yang tidak punya pikiran itu pasti telah mewariskan kepadamu banyak ilmu bela diri yang ampuh. Namun, Chen Weishan berkata bahwa jika aku dapat menghancurkan segelnya, aku dapat membuat salinan seni bela diri di dalamnya sebagai hadiah. Delapan tebasan pemusnahan ini tampaknya cukup bagus. Aku benar-benar menjadi kaya. Ling Jue Chen tertawa terbahak-bahak. Meskipun dia sendiri telah mengembangkan seni bela diri tingkat surga yang kuat. Tidak seorang pun akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak seni bela diri semacam itu. Ling Xiao tertawa dalam hati. Dia mungkin orang yang paling banyak memukulnya. Chen Weishan dan putranya benar-benar tidak beruntung. Mereka benar-benar telah memberikan cakram biok itu kepada Ling Xiao, menjadikannya pemenang terbesar pada akhirnya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Ling Jue Chen dan guru spiritual matahari murni, Ling Xiao meninggalkan kota kekaisaran dan kembali ke kediaman Raja Iblis. Di dalam istana, Leng Feng berkultivasi dalam pengasingan setelah memperoleh pil pembantaian. Ling Xiao dapat merasakan niat pedang semakin kuat dan kuat, serta ketajaman yang tersembunyi dalam garis keturunannya. Ia percaya bahwa ketika Leng Feng keluar dari pengasingan, ia pasti akan memberinya kejutan besar. Ling Xiao memanggil Li Ling, Grandmaster Jiaomu, Liu Xiongfei, Meng Ao, dan yang lainnya. Dia memberi tahu mereka bahwa dia akan pergi ke Lembah Yin Yang dan meminta mereka untuk sebisa mungkin menghindari keluar rumah. Kurang dari 20 hari lagi sebelum pertarungan hidup dan mati dengan Sekte Binatang Ribuan. Meskipun Ling Juechen dan guru spiritual Matahari Murni mengintimidasi mereka, dan Dewi Bulan juga berada di kota kekaisaran, jadi Sekte Binatang Ribuan tidak berani bersikap terlalu lancang, Ling Xiao masih takut mereka akan bertindak karena putus asa. Terlebih lagi, masih ada sekelompok pembunuh dari dunia bawah. Dia tidak tahu kapan mereka akan datang untuk membunuhnya lagi. Keesokan paginya, Ling Xiao meninggalkan kediaman Raja Iblis dan tiba di sebuah alun-alun di kota kekaisaran. Di alun-alun, ada seekor elang hitam besar. Tingginya lebih dari 10 meter, dan sayapnya yang hitam seperti pedang, memancarkan kilau metalik. Paru elang itu memancarkan cahaya dingin, dan dua cakar elangnya yang besar sangat tajam. Matanya sangat dingin. Terutama sepasang sayapnya, yang panjangnya lebih dari 30 meter saat dibentangkan sepenuhnya. Sayapnya menutupi langit dan bumi serta menimbulkan angin kencang. Elang hitam ini sebenarnya adalah binatang iblis tingkat 6. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Ling Xiao menebak bahwa elang hitam ini akan menjadi tunggangan mereka dalam perjalanan ke lembah yinyang ini. Di alun-alun, Ling Xiao juga melihat delapan orang lainnya yang pergi ke lembah yinyang. Dia mengenali Xia Hong Xiu, Chen Feng Dao, Ling Qingqing, dan Li Cheng Feng. Ada empat pemuda dan pemudi lain yang tidak dikenalnya. Ling Xiao, ke sini. Tatapan mata Li Cheng Feng tajam, dan dia langsung melihat Ling Xiao. Matanya menunjukkan sedikit keterkejutan saat dia berteriak. Bibir Ling Xiao melengkung membentuk senyum saat dia berjalan menuju Li Cheng Feng. Sebelum datang, Li Ling telah memberitahu Ling Xiao bahwa Li Cheng Feng juga akan pergi ke lembah yinyang kali ini dan meminta Ling Xiao untuk menjaganya. Saudara Ling Xiao, aku tidak menyangka kau akan membuat namamu terkenal di ibu kota setelah aku mengasingkan diri selama beberapa hari. Kau mengalahkan Ling Tianqi dengan tinjumu dan menekan si Tianluo. Kau benar-benar hebat. Wajah Li Cheng Feng penuh kegembiraan saat dia menarik Ling Xiao dan berbicara tanpa henti. Kau sendiri tidak buruk. Kau telah menembus alam Grandmaster. Aku khawatir Tuan Muda Kelima Ibu Kota akan segera menjadi Tuan Muda Kenam Ibu Kota, kan? Ling Xiao tersenyum tipis dan secercah cahaya muncul di matanya. Li Cheng Feng telah berhasil menembus alam Grandmaster dari alam naga harimau tingkat ke-9 selama pengasingannya kali ini. Ia sudah setara dengan Tuan Muda Kelima dari Ibu Kota. Tuan Muda Kenam Ibu Kota. Dia masih jauh dari itu. Sebuah seringai menusuk telinga terdengar pada saat yang tidak tepat. Mata Ling Xiao berbinar saat menyadari bahwa orang yang berbicara adalah Chen Feng Dao. Saat ini, wajahnya penuh dengan tawa dingin saat dia menatap Ling Xiao dan Li Cheng Feng. Terlebih lagi, Ling Xiao merasakan aura yang familiar dari tubuh Chen Feng Dao. Kamu sudah mulai mengolah delapan tebasan pemusnahan. Jantung Ling Xiao berdebar kencang dan senyum muncul di wajahnya. Chen Feng Dao, kamu tidak perlu khawatir tentang apa yang sedang kulakukan, Li Cheng Feng. Li Cheng Feng menatap Chen Feng Dao dengan ekspresi tidak senang. Mereka tidak bertemu selama beberapa hari, dan Chen Feng Dao telah berhasil menembus alam Grand Master tingkat ketiga. Selain itu, ia telah menguasai delapan tebasan pemusnahan. Tidak heran ia berani berbicara seperti itu. Saudara Ling Xiao, kamu harus melindungiku saat kita pergi ke Lembah Yin yang kali ini. Orang-orang dari negara kuno Huang Agung itu bukanlah orang baik. Ling Qing Qing juga berjalan ke sisi Ling Xiao. Wangi tubuhnya memenuhi udara saat dia tersenyum genit. Kakak Qing Qing, jangan khawatir. Dengan aku di dekatmu, kamu pasti akan baik-baik saja. Ling Xiao tersenyum lembut. Melihat Ling Qing Qing berdiri di samping Ling Xiao, ekspresi Chen Feng Dao menjadi sangat tidak menyenangkan. Tatapannya ke arah Ling Xiao menunjukkan sedikit niat membunuh. Ling Xiao menyadari niat membunuh Chen Feng Dao, tetapi dia tidak peduli. Jika dia tidak berencana membiarkan Leng Feng menghadapi badut ini secara pribadi, Ling Xiao akan menamparnya sampai mati. Di sisi lain, Xia Hongxiu menatap Ling Xiao dengan linglung, dan ada sedikit kerumitan di matanya. Li Cheng Feng terus-menerus mengoceh di telinga Ling Xiao, dan dia tampak sangat gembira. Terutama ketika dia mendengar tentang penampilan luar biasa Ling Xiao di perayaan akhir tahun keluarga Ling, dia merasa sangat frustrasi. Dia merasa telah melewatkan acara yang menarik. Namun, dari kata-kata Li Cheng Feng, Ling Xiao juga memahami identitas keempat pemuda dan pemudi lainnya. Awalnya, Pangeran Pertama dan Pangeran Kesembilan masing-masing memiliki kuota. Namun, karena suatu alasan, mereka berdua memberi alasan dan tidak berniat pergi ke Lembah Yin Yang. Sebaliknya, mereka masing-masing mengirim bawahan untuk berpartisipasi. Keduanya tampak berusia 20-an. Mereka mengenakan jubah hitam dan tidak menonjolkan diri. Kultivasi mereka telah mencapai level 3 dari alam Grandmaster. Ada juga dua orang, satu laki-laki dan satu perempuan. Laki-laki itu tampak berusia 20-an dan tampak sangat pemalu. Namanya Lu Feng, dan dia berada di level 2 alam Grandmaster. Dia juga salah satu dari lima pangeran ibu kota kerajaan. Wanita itu adalah adik perempuan Lu Feng, Lu Yun, dan dia berada di level 9 alam naga dan harimau. Dia juga seorang jenius terkenal di ibu kota kerajaan. Kali ini, dia siap menggunakan Yin Yang Baleful Qi di lembah Yin Yang untuk menerobos. Bersama Ling Xiao, ada sembilan orang dari kerajaan kuno tandus besar yang pergi ke lembah Yin Yang. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya mengenakan baju besi hitam dan membawa pedang di punggungnya berjalan mendekat. Auranya sangat kuat dan memenuhi udara dengan Qi yang mengerikan. Tatapannya menyapu Ling Xiao dan sembilan orang lainnya seperti kilat, menyebabkan semua orang merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Ling Xiao melirik pria parubaya di depannya dan menyadari bahwa dia sebenarnya adalah seorang ahli alam manusia langit level 4. Selain itu, tangannya berlumuran darah. Orang seperti itu seperti Meng Ao, jenderal yang tak tertandingi. Namaku Xia Long. Kali ini, aku akan membawamu ke lembah Yin Yang. Xia Long berkata singkat. Kemudian, dia melambaikan tangan ke elang hitam, dan elang hitam itu pun berlutut dengan patuh. Xia Long melangkah ke dalam kehampaan dan berdiri di atas kepala elang hitam itu. Dia kemudian menatap Ling Xiao dan yang lainnya dan berkata dengan tenang, ayo naik. Jika Anda melewatkan waktu, lembah Yin Yang akan ditutup. Ling Xiao dan yang lainnya sedikit terkejut. Mereka dengan cepat melompat dan melompat ke sayap elang hitam itu. Kicauan. yang lainnya, terima kasih. Kicauan. Terima kasih.